Oke, bagaimana memfaktorkan x kuadrat min 4x minus 5? Pertama, kalian lihat angka paling ujung di sebelah sini. Angka berapa ini? Min 5 pak, minus 5. Angka berapa ini? Min 5 pak. Angka 5. Berapa dikali berapa yang hasilnya 5? 5 kali 1. 1 sama 5 doang ya? 1 sama 5 doang. Oke, sekarang kita lihat lagi soal berikutnya. Misalkan. Angka berapa yang terakhir? 12 pak. 12. Angka berapa saja yang hasilnya 12 pengalinya? 6 kali 2 pak. 2 kali 6. Ada lagi nggak? 3. 3 kali berapa? 12. 3 kali 4. 3 kali 4. Terus ada lagi nggak? 12 kali 1. Ya, 12 kali 1. Sudah? Nah, pilihannya sudah ini? Hanya ini? Kalau sudah hanya ini, ya sudah. Tinggal kita bikin kayak gini doang. Set. Set. Tanda kurung, tanda kurung, tanda kurung, tanda kurung, tanda kurung. Kayak kemarin ya? Memfaktorkan itu pakai kurung ya? Nah, kita cek. Sebelum kita pilih angka mana yang terpilih, kita cek di sini. Eh, kuning warnanya. Eh, merah. Nah, kita cek di sini. Lambangnya apa ini? Minus pak. Minus. Kalau tambangnya minus, dia harus min plus. Jadi, di sini kita min plus, min plus kan? Min plus, min plus, min plus. Min 1 tambah 12. Berapa? Min 1 tambah 12 berapa? Berapa? Ini, min 1 tambah 12. 11. 11. Min 2 tambah 6. 4. 4. Min 3 tambah 4. 1, pak. 1. 1. Oke ya. Kita lihat, angka mana yang cocok sama angka yang di tenang? Angka 12. Ini kan ada angkanya pilihannya 11, 4 sama 1. Angka mana yang cocok? Ini. Pilihannya kan cuma 1 sama 12, 2 sama 6, 3 sama 4. Angka mana yang cocok sama yang tengah? 2 sama 6, pak. 2 sama 6. Berarti kamu pilih di sini. Yang terpilih itu yang ini. Karena angka ini sama angka ini sama. 4, pak. Uh-uh-uh. 5, pak. 5, pak. 5, pak. Y�. Terima kasih.